Intro Video ke 65 berjudul Apakah perbedaan sistem pengucilan organisasi saksi Yehua Dengan inquisisi servetus di zaman John Calvin Menurut organisasi saksi Yehua Salah satu tanda murid atau agama yang benar adalah menerapkan kasih Kepada sesama seperti dalam kutipan berikut Penyembah-penyembah yang sejati dari Allah menunjukkan kasih Bukan saja dalam perkataan Tetapi juga dalam perbuatan Mereka berusaha melakukan apa yang benar-benar berfaedah bagi orang-orang lain Dan untuk menunjukkan bahwa denominasi protestan bukanlah agama yang benar Karena tidak mempraktekan kasih Maka biasanya organisasi menunjukkan suatu kasus inquisisi Yang terjadi kepada Michael Servetus pada zaman John Calvin berikut ini Bahkan orang protestan termasuk beberapa pemimpin reformasinya Memberantas kelompok oposisi Dengan membakar mereka pada tiang atau membunuh orang katolik Dengan menyerahkan mereka kepada kalangan berwenang duniawi Misalnya Calvin Meskipun lebih menyukai pemenggalan kepala Memerintahkan agar Michael Servetus dibakar hidup-hidup Karena dianggap sebagai bidah anti-teritunggal Apa yang terjadi kepada Michael Servetus memang patut disayangkan Jika kita lihat dan mengerti dari sudut pemahaman Kristen masa kini Atau zaman modern ini Tetapi jika kita memahaminya dari sudut pandang abad ke-16 waktu itu Maka kita bisa memahaminya Mengapa saya katakan demikian? Kita perhatikan kutipan yang saya ambil dari buku History of Christian Church Dari sudut pandang agama Kristen modern Dan peradaban masa kini Pembakaran Servetus tidak bisa dibenarkan Bahkan penulis biografi Calvin yang paling mengaguminya Meratapi dan tidak menyetujui perilakunya dalam tragedi ini Yang telah melihat ketenarannya dan memberi Servetus kemuliaan kemartiran Tetapi jika kita mempertimbangkan jalan Calvin dalam terang abad ke-16 Kita harus sampai pada kesimpulan Bahwa ia melakukan bagiannya dari rasa tanggung jawab yang ketat Dan selaras dengan hukum publik Dan sentimen dominan pada usianya Yang membenarkan hukuman mati Untuk bidat dan penistaan Dan membenci toleransi Karena melibatkan ketidakpedulian terhadap kebenaran Bahkan Servetus mengakui prinsip yang didiritanya Karena ia berkata bahwa sikap keras kepala dan kebenciannya yang tidak dapat diperbaiki itu Layak mendapatkan kematian dihadapan Tuhan dan manusia Mengapa kita bisa mengerti kasus daripada Servetus itu Dari sudut pandang sejarah pada waktu itu Pertama, bentuk pemerintahan Jenewa waktu itu adalah negara dan agama Tergabung menjadi satu Sehingga menentang hukum agama Berarti sama juga menentang undang-undang yang berlaku di Jenewa Bahkan dari kutipan sebelumnya Servetus pun mengakui bahwa Apa yang didiritanya bisa terjadi Apalagi Servetus bukanlah warga negara Jenewa Dan terlalu lancang Menyebatkan ajaran yang menentang negara Jenewa waktu itu Sehingga ia dianggap seorang kriminal Yang telah melanggar peraturan tahun 1543 Calvin bahkan mengunjungi Servetus di penjara untuk meminjamkan buku-buku Agar ia tersadarkan Tetapi karena Servetus dianggap kriminal Maka pengadilan menolaknya Berikut kutipannya Calvin meminjamkan Ignatius, Polycarp, Tertullian, dan Irenius Tetapi ia ditolak untuk mendapatkan nasihat Menurut peraturan tahun 1543 Ini bertentangan dengan hukum kesetaraan Dan merupakan salah satu ciri persidangan yang terburuk Ia tidak mengalami penyiksaan seperti biasa Kedua, Daniel 12 ayat 4 berkata Tetapi engkau Daniel Sembunyikanlah segala firman itu Dan metraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman Banyak orang akan menyelidikinya Dan pengetahuan akan bertambah Artinya pada akhir zaman ini Suatu pemahaman diperoleh bersifat progresif Ini berarti semakin ke depan Semakin jelas Misalnya zaman dulu abad ke-18 di Amerika Membolehkan adanya perbudakan Tetapi seraya zaman berkembang Maka perbudakan dianggap melanggar Hak azazi manusia Dan tidak mencerminkan kasih Atau kita bisa bicara tentang penjajahan Belanda Dan kerja paksa rodi Yang pernah dialami oleh negara kita Jelas penjajahan melanggar Dan kerja paksa rodi Melanggar hukum kasih Tetapi pada waktu itu Perbudakan dan penjajahan Dianggap hal yang lumrah Tetapi tidak demikian pada zaman ini Pemahaman secara progresif Menyingkapkan Bahwa hal-hal yang demikian Tidak menunjukkan kasih Kristen Contoh lainnya adalah Zaman Alkitab Bernubuat palsu Atas nama Allah Hukumannya adalah mati Dilempar batu Sesuai dengan ulangan 18 20-22 yang berbunyi Tapi kalau ada nabi yang berani-berani Berbicara mewakiliku Padahal aku tidak menyuruh dia Atau ia berbicara mewakili Ala-ala lain Ia harus mati Tapi mungkin kalian bertanya dalam hati Dari mana kita tahu Kalau itu bukan kata-kata Yehua Kalau nabi itu berbicara Mewakili Yehua Tapi kata-katanya tidak menjadi kenyataan Berarti itu bukan perkataan Yehua Nabi itu sudah berbicara dengan lancang Jangan takut kepadanya Tetapi apakah pada masa kini Masih berlaku peraturan tersebut Meskipun Alkitab mengatakannya Tentunya tidak bukan Tidak ada hukuman mati bagi nabi palsu Mengapa tidak ada? Karena jika hukuman mati diberlakukan di masa kini Meskipun itu adalah perintah Alkitab Tetapi tindakan itu akan dianggap barbarian Oleh masyarakat zaman modern ini Tetapi pastinya Allah sendiri yang akan menghukum mati kekal Di api neraka nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya Dan uniknya menurut majalah sadarlah edisi 5 Juni tahun 2006 mengatakan Meski tulus Servetus juga membuat kesimpulan yang keliru Misalnya ia memperhitungkan bahwa Armageddon Dan pemerintahan milenium Kristus akan terjadi Semasa hidupnya Apa artinya? Ini artinya Servetus bukan saja anti-tritunggal Tetapi juga nabi palsu yang telah bernubuat tentang Armageddon Terjadi semasa hidupnya Dan jika kita perhatikan sejarah lembaga menara pengawal pun Organisasi ini juga telah beberapa kali bernubuat palsu Berikut pengakuan dari salah satu Badan pimpinan saksi Yehua yang bernama Gerrit Lush Lalu penginjil gereja Advent Wendel memperkirakan tahun 1873 Tapi karena tahun itu Yesus tidak datang Dia menjelaskan perkiraannya dengan mengatakan Bahwa sebetulnya Yesus datang Tapi dalam wujud yang tidak kelihatan Dan umat Allah juga pernah memperkirakan Kedatangan Yesus pada 1874 Dan belakangan mereka bilang pada 1914 Mereka juga awalnya sempat berpikir Bahwa Yesus akan datang dalam wujud yang kelihatan Tapi belakangan mereka tahu Sebenarnya dalam wujud yang tidak kelihatan Mereka juga memperkirakan bahwa kawanan kecil Akan mendapatkan upahnya pada pertengahan tahun 1918 Tahun 1916 Sewaktu saudara Russell meninggal Saudara-saudari mulai menghadapi berbagai kesulitan yang sangat berat Beberapa bahkan meninggalkan kebenaran Tapi pada 1919 Orang-orang yang setia kembali lagi ke organisasi Sejak 1919 Sampai sekarang 2019 Tidak terasa sudah 100 tahun berlalu Jadi setelah 100 tahun berlalu Apakah ada nubuat yang akan terjadi? Ya, saya hanya bertanya Kita tidak tahu Selama tahun 1925 Juga terjadi beberapa tantangan yang sangat hebat Pada tahun itu Saudara-saudari mengharapkan sesuatu yang besar akan terjadi Buku kecil jutaan orang yang sekarang hidup Tidak akan pernah mati Mengatakan Kita dapat dengan yakin mengharapkan Bahwa tahun 1925 Akan menandai saatnya Abraham, Isaac, dan Yaakub Dan Nabi-Nabi yang setia zaman dahulu Dibangkitkan untuk menjadi manusia yang sempurna Bukan hanya kebangkitan orang-orang yang setia Yang diharapkan terjadi pada tahun 1925 Tapi ada juga yang berharap Bahwa orang-orang Kristen terurap akan diangkat ke surga pada tahun itu Nah, 50 tahun setelahnya Yaitu tahun 1975 Muncul perkiraan lain lagi tentang kedatangan Yesus Di buku Hidup Selama-lamanya dalam kemerdekaan putra-putra Allah Dikatakan Alkitab mengajarkannya Bukan pemimpin agama Meskipun setiap saksi Yehua mengaku pemimpin mereka adalah Yesus Kristus Tetapi ini tidaklah benar Hanya sebuah ilusi Saksi-saksi Yehua hanya berfikir bahwa pemimpin mereka adalah Kristus Padahal faktanya Pemimpin mereka adalah 8 orang yang mengaku sebagai Wakil Kristus Yaitu badan pimpinan Saya sudah membahasnya di video nomor 23 Cek videonya Lihat di bagian deskripsi Sekarang kita lihat di Matius 23 Ayat 1 sampai 10 Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya Katanya Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Telah menduduki kursi Musa Sebab itu Turutilah dan lakukanlah Segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya Tetapi tidak melakukannya Tetapi kamu Janganlah kamu disebut Rabi Karena hanya satu Rabimu Dan kamu semua adalah saudara Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini Karena hanya satu Bapakmu Yaitu dia yang disorga Janganlah pula kamu disebut pemimpin Karena hanya satu pemimpinmu Yaitu Mesias Jadi dari apa yang Tuhan Yesus Yang pada dasarnya adalah manusia berdosa Ingat ya Alkitab mengatakan bahwa semua manusia berdosa Dan telah hilang kemuliaan Allah Maka saya Tidak boleh turut ambil bagian dari Perbuatan-perbuatan jahat mereka itu Ajaran yang berdasarkan Alkitab Saya terima Sedangkan perbuatan jahatnya Saya tolak Bagaimana dengan saksi-saksi Yehua Bisakah mereka menolak Dan perbuatan tercelak Dari badan pimpinan Sayangnya Setiap saksi Yehua itu Seperti kerbau dicucuk hidungnya Mereka harus menerima Setiap pengajaran Yang mereka terima Dari badan pimpinan Meskipun ajarannya Tidak berdasarkan Alkitab Nah Bagaimana kita tahu Ajaran badan pimpinan Tidak sesuai dengan Alkitab Gampang untuk mengujinya Pertama Hampir semua ajaran badan pimpinan Hanya opini mereka saja Bukan ajaran dari Alkitab Video nomor 64 Telah membuktikannya Silahkan lihat di deskripsi Untuk link videonya Kedua Meskipun saya sudah perlihatkan Bukti-bukti secara sah Pengakuan nubuatan palsu Badan pimpinan itu Merupakan Nabi-nabi palsu Apakah saksi Yehua Yang menyaksikannya Akan meninggalkan Agama palsu ini Tentunya tidak Mengapa? Alkitab juga sudah menjelaskannya Di Yohanes 12 Ayat 42 Sampai 43 Yang mengatakan Namun banyak juga Di antara pemimpin Yang percaya kepadanya Tetapi Oleh karena Orang-orang farisi Mereka tidak Mengakuinya Berterus terang Supaya mereka Jangan dikucilkan Sebab mereka Lebih suka akan Kehormatan manusia Daripada Kehormatan Allah Nah Para saksi Yehua Tidak akan meninggalkan Agama palsu ini Karena mereka Takut dikucilkan Oleh komunitas Mereka sendiri Karena Para saksi Yehua Lebih suka akan Kehormatan manusia Daripada Kehormatan Allah Sebelum saya Melanjutkan lebih jauh Jika Anda Seorang Kristen Yang ingin Mendukung channel ini Mencegah penyesatan Organisasi Saksi Yehua Tolong tekan Tombol like Karena semakin Banyak like Maka YouTube Akan merekomendasikan Video ini Secara otomatis Kepada lebih banyak Orang Kristen Lainnya Apa yang dapat Kita simpulkan Pertama Tragedi Yang terjadi Kepada Michael Servetus Zaman John Calvin Memang dapat Dinilai sangat Kejam Pada masa Kini Tetapi Pada abad Ke-16 Hal itu Dianggap Hal yang wajar Bagi pemerintah Melakukannya Pemahaman Tentang kasih Semakin bertambah Di akhir Zaman ini Sesuai dengan Daniel 12 Ayat 4 Oleh karena itu Praktek Inquisisi Pada masa Kini Tidak Dipraktekan Lagi Dulu Tanda kasih Tidak menjadi Fokus utama Melainkan Kesesatan Ajaran Yang menjadi Topik Utamanya Kedua Orang Kristen Tidak mengikuti Sosok Pemimpin Tertentu Dalam Perilaku Buruknya Melainkan Ajaran Yang berdasarkan Alkitab Orang Kristen Mengikuti Pemimpin Mereka Yaitu Kristus Bukan Pemimpin Agama Sebaliknya Saksi-saksi Yehua Tidak Memiliki Pilihan Lain Kecuali Mengikuti Badan Pimpinan Mereka Jika Badan Pimpinan Mengecam Praktek Intoleransi Orang Kristen Abad ke-16 Dengan Cara Melakukan Inquisisi Secara Fisik Dengan Alat-alat Penyiksaannya Untuk Memberantas Dan Membungkam Orang-orang Yang menentang Ajaran Teritunggal Ironisnya Badan Pimpinan Dengan Munafiknya Sebenarnya Juga Mempraktekan Intoleransi Dengan Cara Inquisisi Secara Mental Atau Psikologi Terhadap Anggotanya Yang ingin Keluar Dari Dari Keanggotanya Ataupun Hanya Sekedar Meragukan Ajaran Yang Mereka Terima Dari Badan Pimpinan Abad ke-16 Orang Kristen Mempraktekan Intoleransinya Dengan Inquisisi Yaitu Hukuman Penyiksaan Secara Fisik Tetapi Di Masa Modern Ini Badan Pimpinan Juga Sebenarnya Mempraktekan Intoleransinya Atas Nama Allah Hanya Namanya Saja Diganti Yaitu Nama Inquisisi Diganti Menjadi Pemecatan Penyiksaan Fisik Berubah Menjadi Penyiksaan Secara Mental Atau Psikologi Kita Dengar Kesaksian Dari Facebook Yang Berjudul Derita Orang-orang Saksi Saksi Yehua Tiap Saksi Yehua Mempunyai Ketakutan Yang Luar Biasa Untuk Sekedar Mempertanyakan Apa Yang Sedang Mereka Yakini Hal Ini Terutama Disebabkan Adanya Sikap Pengucilan Yang Akan Diterapkan Oleh Semua Saksi Yehua Terhadap Jemaat Jemaat Yang Dipecat Mengundurkan Diri Atau Bahkan Tidak Aktif Atau Lemah Rohani Orang-orang Seperti Itu Akan Mendapat Umpatan Dari Lingkungan Jemaat Saksi Yehua Sebagai Orang Murta Sakit Mental Atau Bahkan Bagai Anjing Kembali Kemuntah Jadi Sebenarnya Perlakuan Sistem Pemencatan Yang Menteror Secara Psikologi Bagi Saksi Yehua Yang Ingin Keluar Lebih Kejam Dibandingkan Dengan Praktik Inquisisi Yang Dilakukan Secara Fisik Mati Secara Fisik Hanya Penderitaan Penderitaan Dialami Sekali Saja Disiksa Lalu Mati Selesailah Penderitaannya Tetapi Teror Secara Mental Berarti Penderitaan Selama Orang Itu Hidup Jika Hidup Selama 20 Tahun Maka Ia Beroleh Teror Penyiksaan Selama 20 Tahun Mengerikan Bukan Praktik Pemecatan Yang Menteror Saksi Yehua Secara Mental Bisa Membuat Seseorang Melakukan Hal Hal Diluar Akal Berjudul Para Sahabat Pengucilan Saksi Saksi Yehua Mendorong Seorang Ibu Di Kigo Harbour Melakukan Pembunuhan Bunuh Diri Kisah Itu Menceritakan Seorang Ibu Dari Agama Saksi Yehua Yang Telah Dikucilkan Selama 5 Tahun Tetapi Karena Mungkin Tidak Tahan Dengan Penderitaannya Akhirnya Ia Membunuh Dua Anaknya Dan Suaminya Dan Akhirnya Membunuh Dirinya Sendiri Link Ada Di Bagian Deskripsi Dan Jika Anda Ketik Di Google Kata Kunci Murder Suicide Jehovah Witnesses Maka Anda Akan Memperoleh Banyak Berita Tentang Kasus Kasus Bunuh Diri Yang Terjadi Di Kalangan Saksi Saksi Yehua Apakah Itu Pemecatan Yang Diterapkan Organisasi Yehua Kepada Anggotanya Yang Dianggap Menentang Organisasi Atau Murtad Buku Cara Agar Tetap Dikasihi Allah Mengatakan Jika Seseorang Melakukan Dosa Serius Dan Tidak Mau Bertobat Serta Tidak Mau Mengikuti Standar Yehua Ia Ia Tidak Tidak Bisa Lagi Menjadi Anggota Sidang Ia Perlu Dipecat Jika Seseorang Dipecat Kita Tidak Lagi Berurusan Dan Berbicara Dengannya Sistem Pengucilan Yang Dilakukan Oleh Organisasi Lembaga Menara Pengawal Merupakan Salah Satu Praktek Dari Sebuah Kelompok Kultus Dan Dipraktikannya Secara Ekstrim Dimana Seorang Yang Dipecat Tidak Akan Diajak Untuk Berbicara Baik Itu Orang Tua Saudara Kandung Apalagi Sesama Teman Antara Saksi Yehua Praktek Ini Pula Dapat Menyebabkan Hancurnya Dan Babak Belurnya Sebuah Anggota Keluarga Karena Hal Ini Begitu Penting Channel Ini Telah Membahasnya Secara Lengkap Disertai Kesaksian Dari Mantan Ataupun Non Aktif Saksi Yehua Dan Saya Persilahkan Anda Untuk Mencek Bagian Deskripsi Untuk Link Videonya Bagaimana Kita Bisa Mencegah Keluarga Atau Teman Gereja Kita Terjerat Dari Penyesatan Ajaran Saksi Yehua Selama Lebih Dari Sepuluh Tahun Saya Fokuskan Pelayanan Saya Kepada Saksi Saksi Yehua Saya Telah Menemukan Bahwa Organisasi Ini Sangat Takut Dengan Adanya Informasi Yang Benar Tentang Ajaran Organisasi Ini Yang Sebenarnya Jika Ada Orang Kristen Yang Sejak Dari Awal Tahu Ajaran Saksi Yehua Yang Sebenarnya Pasti Orang Kristen Itu Tidak Akan Bersedia Bergabung Dengan Mereka Tidak Ada Satupun Orang Yang Mau Dimanipulasi Dan Dibodohi Oleh Karena Itu Tolong Saya Untuk Menyebarkan Informasi Tentang Kesesatan Ajaran Saksi Yehua Kepada Lebih Banyak Lagi Orang Kristen Caranya Anda Tekan Tombol Like Maka Youtube Akan Merekomendasikan Secara Otomatis Channel Ini Kepada Orang Kristen Lainnya Semakin Banyak Like Semakin Baik Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima